Jumpa lagi sama Klobot Kalau di video sebelumnya kita spill cara export mass upload produk tanpa varian Sekarang waktunya kita jawab nih rasa penasaran teman-teman Tentang cara export mass upload produk dengan variannya Ditonton dulu ya cara export mass upload tanpa varian Biar makin jago dengan klik link di atas ini Untuk produk dengan varian itu berarti Produk memiliki pilihan warna, ukuran, atau tipe yang berbeda Jadi pembeli nantinya perlu memilih terlebih dahulu Varian yang sesuai keinginan ketika check out Nah seller Tokopedia yang ingin tambah produk dengan varian pada fitur tambah sekaligus Biar makin mudah dan santai ngerjainya Bisa pakai fitur export mass upload di tools scraper uploader produk Langsung aja yuk ke tutorialnya Pertama buka halaman Tokopedia seller Lalu ke menu produk yang ada di sebelah kiri ini Dan pilih yang daftar produk Klik atur sekaligus Lanjut pilih tambah sekaligus Next pilih yang template dengan varian Pilih dulu kategori produkmu berupa kategori utama dan kategori dua turunan dari kategori utama Nah untuk tambah produk bervarian dari Tokopedia nya sendiri Membatasi maksimal 10 kategori berbeda Namun untuk saat ini Tools scraper uploader hanya bisa per kategori saja Sebagai contoh ini saya pilih kategori utamanya rumah tangga Terus turunannya lain-lain Setelah sesuai Klik download template Lanjut buka si klopot loncat Masuk ke menu collection Nah di menu ini menyimpan data-data yang telah kita ambil atau scrap Tinggal dipilih aja nih data collection yang akan di upload Untuk fitur export di klik yang open with Lalu pilih export Kita setting targetnya Dipilih Tokopedia must upload Produk data bisa dipilih semua produk ya Next kita masukkan hasil download template tadi Dengan klik choose file Lanjut di setting varian produknya Dengan menggunakan mapping varian Maksimal SKU Artinya setiap produk atau setiap varian terhitung 1 SKU Untuk mengurangi potensi gagal upload Seller hanya dapat upload maksimal 300 produk atau SKU dalam 1 kali upload ya Untuk etalase Untuk etalase dikosongkan aja gak apa-apa Pre-order ini disesuaikan dengan ketersediaan barangmu ya Pilih tidak apabila produkmu itu bukan barang PO Dan pilih ya kalau termasuk barang PO dan atur jumlah harinya Nah ini dia dicentang split exportnya Untuk membagi per 300 SKU dari hasil export semua produk Save to directory merupakan folder tempat menyimpan hasil split must uploadnya Untuk pengisiannya pertama kita buka file explorer Lalu pilih lokasi penyimpanannya dulu Kalau udah buat folder baru Nah foldernya dibuka Terus kita copy linknya Dan dipaste di kolom sini ya Gunakan Claudinary gak usah dicentang Langsung aja klik export Tunggu proses loadingnya sampai muncul notifikasi proses export berhasil Kita cek hasil exportnya di folder yang kita buat tadi Nah ini udah jadi ya Lanjut ke langkah terakhir Tinggal di upload Kita kembali ke Tokopedia Seller Kita klik pilih file Terus tinggal masukkan hasil export tadi Nah ini dia Langsung klik open Selanjutnya pilih upload Tunggu aja proses loadingnya sampai 100% Dan proses upload selesai Udah deh Santai banget kan ngerjainya Yang punya produk dengan varian banyak Sekarang gak usah bosing-bosing lagi ya Gak perlu lagi repot Semua mudah dengan klopot Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe dan share ke temenmu ya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!